Intro Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan kunjungan ke Desa Wisata Pandan Rejo, Kecamatan Kali Gesing, Kabupaten Purwajo. Dalam kunjungan kali ini, masyarakat menyambut antusias Mas Menteri dengan penuh sukacita. Seperti apa kunjungan Sandi kali ini? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan ke Desa Wisata Pandan Rejo, Kecamatan Kali Gesing, Kabupaten Purwajo, Jawa Tengah dalam rangka visitasi 50 besar desa wisata terbaik dalam ajang anugerah Desa Wisata Indonesia. Sandiaga menilai Desa Wisata Pandan Rejo memiliki potensi yang tinggi sehingga perlu memperkuat konten promosi desa guna menarik wisatawan yang datang dan berkunjung serta menggerakkan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Di salah kegiatan tersebut, Sandiaga melakukan dialog dengan sejumlah warga. Salah satunya adalah parah peternak kambing etawa. Peternak kambing di Desa Wisata Pandan Rejo, Kecamatan Kali Gesing, Kabupaten Purwajo, mengaku tidak menyangka ketika dirinya disapa oleh Sandi. Dia tidak menduga jika Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno begitu ramah dan merakyat. Hadir di Dewa Pandan ini karena Adui, Anugerah Desa Wisata Indonesia. Jadi karena saya sama Pak Bupati ini sahabat lama, kita kolaborasi tadi yang laki-laki Pak Bupati yang menamakan Bima, yang melambangkan kekuatan sehingga harapannya bahwa Dewa Pandan ini akan memperkuat ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Kalau Adui ini adalah harapan bahwa Desa Wisata adalah simbol kebangkitan ekonomi nasional. Keramahan sosok Menteri yang kerap disapa Mas Menteri juga semakin terlihat ketika banyak keluarga yang ingin melakukan suafoto. Dengan ramah dan bersahabat, Sandiaga berfoto dengan warga sekitar. Mereka berebut untuk dapat berfoto bersama. Mas Menteri pun dengan sabar melayani warga yang ingin berfoto. Masyarakat berharap jika pemimpin bisa seperti Sandi dengan sifat yang berakyat dan humble ke semua masyarakat. Sejak awal kedatangan Sandi, warga antusias menyambut kehadiran Menteri yang murah senyum itu. Kehadiran Sandiaga memberikan semangat kepada masyarakat untuk terus meningkatkan destinasi wisata dan produk unggulan kreatif yang tentunya dilakukan oleh UMKM seluruh warga masyarakat.